Obor Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis Pagi diarak oleh Tim 22. Kidap Obor PORPROF Bangka Belitung kelima ini dimulai dari pelataran parkir Bandara Depati Amir Lama di Kecamatan Pangkalan Baru dan dibawa menuju kantor Bupati Bangka Tengah. Obor PORPROF Bangka Belitung kelima dilepas oleh Bupati Bangka Tengah pada Kamis Pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Obor PORPROF yang melambangkan semangat dan sportivitas untuk berprestasi tersebut dibawa oleh Tim 22 yang merupakan tim gabungan dari atlet berprestasi Kabupaten Bangka Tengah dan juga anggota Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah. Saat kirap berlangsung dengan diiringi marching band di sejumlah titik pembawa Obor berhenti untuk bisa dilihat masyarakat yang sudah berbaris di sepanjang jalan utama Pangkal Pinang menuju Koba. Dengan kirap Obor PORPROF Bable kelima diharapkan mampu meningkatkan semangat atlet dan juga masyarakat serta berbagai pihak untuk bersama-sama mensukseskan dan meramaikan ajang 4 tahunan ini. Terlebih pelaksanaan PORPROF Bable kelima kali ini digelar di Kabupaten Bangka Tengah. Alhamdulillah jadi kirap api Obor PORPROF Bable merupakan perwujudan dari semangat semangat kami Bangka Tengah untuk siap melaksanakan PORPROF ini. Makanya kami berharap partipasi dari semua elemen masyarakat yang ada di Bangka Tengah untuk itu makanya kita melakukan kirap mulai dari awal masuknya perbatasan Pangkal Pinang dengan Bangka Tengah sampai ke pusat buku kota kita. Jadi kami berharap dukungan dari semua masyarakat untuk partisipasi paling tidak memberikan spirit kepada kami sebagai penyenggara, kepada atlet yang ikut bertanding untuk memberikan yang terbaik bagi Bangka Tengah. Kirap Obor berlangsung sukses dan mendapatkan antusias dari masyarakat meskipun Obor baru tiba di kantor Bupati Bangka Tengah pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ketua KONI Provinsi Kepulauan Bakabritung menyerahkan kepada Pak Bupati. Kemudian Pak Bupati menyerahkan kepada tim 22 membawa api kirap Obor ini, 22 orang terdiri daripada pergabungan, ada yang atlet, ada dari Sanko PP dan sebagainya. Saat ini sejumlah persiapan untuk pembukaan PORPROF terus dilakukan dan rencananya acara pembukaan PORPROF akan digelar secara meriah pada tanggal 24 November 2018 malam. Kegiatan terjun payung dan pentas musik dari grup band ternama turut memeriakan acara pembukaan PORPROF Bangka Belitung yang kelima. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan Ainis melaporkan.